Hai semuanya, masih Kepo? Yuk kita ke poin kegiatan si Kepo Kreator berikutnya. Nah ini ada Cana Maru ya. Sagenya sekitar 20 up. 20-25 lah ada. Ini warnanya udah kuning nih, udah mulai galak juga, cabungnya juga sudah ada ya. Cara merawatnya sangat mudah, tinggal diamin aja kasih makan udah. Simple ya. Lampunya dinyalain pas dimainin aja sama dikasih makan guys. Gak perlu ribet-ribet, gak kayak yang lain-lain ribetnya. Ini tanpa basa-basi. Ikan cananya, berbiasa. Ini masih bahan ya. Kelihatan kan ini kuning. Ini si jaguar, saya kasih nama dia si jaguar ya. Dan sekarang udah sore, belum dikasih makan. Misalnya dikasih makannya dua kali pagi dan sore. Makannya apa sih? Makannya dikasih pelet saja. Peletnya kayak gini nih. Kita buka gudangnya. Ini gudang peletnya ada di sini. Gudang peletnya ada di sini. Ini gudang peletnya. Saya dapat ini. Ini dapatnya di Shopee. Dapat online di Shopee. Ini katanya beta protein apa basic feed pelet progress bunga ya. Murah. 9 ribu. Ya. lumayan lah. Pasaran, harga pasaran ya. Terus sesekali memang ini ikan juga suka dikasih udang. Saya suka dikasih udang. Suka juga dikasih ikan, lele, ikan gabus. Tapi ikan lele dan ikan gabusnya yang besar. Enggak pernah dikasih ikan lele yang kecil. Enggak. Ini mah. Langsung yang besar. Bahkan lebih besar dari ini. Cuman si ikan lele sama si gabusnya digoreng dulu. Wah, wah. Ya. Digoreng dulu. Uh, kan galak ya. Udah digoreng baru dipotong-potong. Kenapa digoreng dulu ya? Karena ikan lele sama ikan gabusnya saya makan dulu. Sisanya baru kasih ke ikan tersebut. Nah, ini ikannya ya. Nah, disana ada daun ketapang ya. Sengaja saya kasih banyak daun ketapangnya. Biar airnya lebih pekat ya. Nah, ini ikannya. Jadi untuk teman-teman yang tahu cara mengembalikan bar ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Biar nambah pengetahuan buat saya. Nah, tuh kan. Ini kan sangat agresif sekali. Nah, selain ini ada juga nih ikan peliharaan saya. Yang lainnya juga ada ya. Nah, kita lihat nih yang di atas ya. Nah, ini si jamrong ya. Ini katanya ikan maru Sumatra guys. Tapi jujur saya belum ke Sumatra ya. Dan saya nggak dapat ini dari Sumatra ya. Ini gede. Ini sekitar 40 cm ya. Tapi nggak ada bunganya. Nggak apa-apa. Nggak berbunga juga nggak apa-apa. Yang penting berduit. Ngapain berbunga kalau mati ikannya ya. Mendingan ini aja. Yang penting hidup. Karena saya nggak pernah progres ya. Ini ikan pertama saya. Sekarang udah gede. Ini ikan awalnya kecil ya. Ya, segede telunjuk. Kayak segede kayak gini. Sekarang udah berapain telunjuk ya. Gede banget ya. Tapi dia di dalam tidak sendirian guys. Di dalam ada temennya. Saya kasih dia temen 2. Ya, 2 ekor. Satu ikan betok. Nah, ada kan ikan betok. Gede banget tuh. Ikan betoknya. Dan satu lagi ini. Ikan bersih-bersih. Nah, ada kan ikan bersih-bersih. What? Ya, ada itu. Ini kan paling gedenya guys. Ya. Saya seneng aja. Menihara ikan. Ikan cana. Karena mudah. Ngurusnya mudah banget ya. Gak kayak ikan-ikan yang lain. Tahan banting juga. Nah, kita balik lagi ke ikan yang tadi. Nah, ini guys ikannya. Wicuk. Wicuk. Selicuk kamu. Temennya saya kayak gitu. Ini belum keluar cabung. Apakah emang susah. Kalau ready maru tuh ya. Meluarin cabungnya. Nanti kalau barunya udah kembali. Saya coba treatment ke cabung. Apakah harus. outdoor gitu. Kalau ini posisinya indoor. Full. Full indoor. Oke. Cukup sampai disini ya. Temen-temen. Jangan lupa. Klik. Ya. Like. Subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Ya. Saya semakin bersemangat lagi membuat. Video-video berikutnya. Bye. 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 Terima kasih.